Telegram Rahel Fenya mengaku tak pernah rasakan figur ayah sejak kecil. Segelintir kisah sedih Rahel Fenya yang terungkap tersebut terekam di dalam kanal YouTube Denny Sumargo yang tayang pada Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021 lalu. Kemunculan pengakuan Rahel Fenya tak rasakan figur ayah itu timbul akibat pertanyaan Denny yang menyinggung latar belakang keluarga selebgram tersebut. Benar nggak sih kalau kamu datang dari keluarga yang broken home? Tanya Denny Sumargo. Di singgung demikian, Rahel sempat mengungkapkan bahwa dirinya tak suka disebut datang dari keluarga broken home. Baginya, ada banyak keluarga yang memiliki kehidupan tak sehat meskipun di luar tampak kelihatan harmonis. Sebenarnya aku nggak suka kata-kata dari broken home sih ya, soalnya aku ngerasa orang ngelihat broken home itu dari perceraian, tapi sebenarnya banyak banget keluarga yang nggak cerai cuman broken juga. Cuman nggak kelihatan aja dari luar gitu kan, kata Rahel Fenya mengakui. Meski begitu, Rahel pun tak menampik kerap mempertanyakan sosok figur ayah sedari kecil. Pas masih kecil tuh pas zaman dulu kan jarang ya orang cerai. Maksudnya, di pertemanan aku, di sekolah tuh yang cerai tuh cuman aku gitu. Jadi aku ngerasa, kok gue nggak punya figur ayah, gitu kan, tambah Rahel Fenya. Bahkan Rahel Fenya tak rasakan figur ayah itu pun juga begitu terasa saat dirinya berulang tahun. Pasalnya, sang ayah tak memberikan ucapan selamat apapun kepadanya. Tak hanya itu, hal serupa juga dirasakannya saat merayakan hari lebaran. Rahel Fenya banyak terima permintaan maaf dari warganet. Berikan jawaban bijak. Kehidupan seleb dram Rahel Fenya tak lepas dari sorotan. Kini Rahel Fenya menikmati perannya sebagai single mom bagi kedua anaknya setelah perpisahan dengan Niko Al-Hakim pada tanggal 16 Februari tahun 2021 lalu. Melalui unggahan Instastory, Ibunda Sabiru itu bingung banyak warganet yang meminta maaf padanya. Rahel menjadi terharu karena banyak yang minta maaf padanya. Warganet yang lain juga meminta maaf karena pernah bergosip tentang mantan istri Niko Al-Hakim tersebut. Wanita 25 tahun itu terlihat sudah move on dari masa lalu kandasnya rumah tangga dengan Niko. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!